Halo teman-teman semua, apa kabar anda pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk anda semuanya Salam damai sejahtera untuk anda semuanya Alhamdulillah, nama budaya, salam kebajikan untuk anda semua Rahayu, rahayu, rahayu Hari ini hari Selasa, tanggal 6 November 2018 Atau hari ini sudah masuk di bagian awal dari bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah Atau bulan Maulid ya Jadi untuk anda yang merayakan, selamat menanti Maulid Nabi Muhammad SAW Yang nanti akan jatuh pada hari Selasa Dua minggu lagi, tanggal 20 November 2018 Itu hari Raya Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Nah, November biasanya identik dengan satu kalimat ini November Rain Kebetulan ini sekarang lagi hujan Dan kami sekeluarga di rumah juga sedang mengalami Kesulitan air untuk dipakai Untuk mandi, cuci, dan sebagainya Sehingga kami harus menggunakan air galon Untuk mengatasi itu semuanya Tapi Alhamdulillah, syukur, puji pada Allah SWT Bahwa nanti sore katanya pompanya sudah mulai normal lagi Karena ada bagian yang rusak Itu sudah akan diganti dengan pakembar Makanya ini jadi pelajaran buat kami semua Agar khususnya untuk kita semua ya teman-teman ya Agar kita lebih hemat air Terutama hemat air bersih ya Jadi, pakailah air secukupnya Jangan boros air Kasian Saudara-saudari kita yang mengalami kesusahan air bersih Di beberapa tempat di sebuah dunia gitu ya Ini juga teguran buat kami sekeluarga Supaya kami lebih hemat dalam penggunaan air bersih Namun bukan itu yang akan kami bahas pada siang hari ini Hari Selasa 6 November 2018 Kita sudah masuk di bagian awal ya Dari bagian akhir bulan Safar Dan bagian akhir dari bulan Rabuil Awal Pada siang hari ini kita akan Pada siang hari ini kita akan membahas Tentang kembali ke topik yang saya senang Untuk kita bahas pada kesempatan siang hari ini Begitu ya kawan-kawannya Kawan-kawan mungkin kita sedikit serius Dalam pembahasan kita siang ini Bahwa dari dulu Pemerintah Indonesia ini Sangat tidak concern terhadap Yang namanya pendidikan Jadi pembangunan orang itu Selalu di nomor 2 kan Di nomor 3 kan Yang nomor 1 itu selalu pembangunan benda mati Dan itu pun ada yang mangkrak Karena di korupsilah Karena ini, karena itu, dan seterusnya Nah saudara Bagaimana kok bisa sih Pemerintah Indonesia sangat tidak aware Terhadap pembangunan sumber daya manusia ini Di jaman Orde Baru Di jaman Orde Baru Memang Kita tahu sendiri bagaimana Pembangunannya sangat masif Namun sayang sekali Soeharto membawa kabur 60-70 juta Atau bahkan 60-70 miliar USD Untuk Masuk di kantor pribadinya Dan seringkali menggunakan Modus pendidikan Pancasila Untuk mendidik Masyarakat Indonesia Yang ternyata malah Menirukan Sosok seperti Bahartoin Yang rasis Intoleran Sinophobic Anti perubahan Anti terhadap generasi muda Haus kekuasaan Seraka Namak Dan sebagainya Nah inilah penyakit orang-orang tua Tidak terbiasa dengan perbedaan Tidak demokratis Tidak suka dengan demokrasi Nah inilah yang Ditirukan oleh para Kebanyakan orang tua kita Di negara Indonesia ini Kayak saya Tidak suka dengan Harto Maupun ideologi Suhartoisme Nah bagaimana Membangkitkan Sukarnoisme Di masa kini Kita tahu Ajaran-ajarannya Bung Karma itu Sangat Relevan Untuk Bangsa Indonesia Even Pada tahun 2020 Nanti Itu adalah peringatan Ke 50 tahun Kematian dari Bung Karma How 50 tahun Wafatnya Bung Karma Ya Even nanti Even Sudah hampir 50 tahun Lebih Sukarno itu sudah Meninggalkan Even sudah hampir 50 tahun Mohon maaf Maksud saya Bung Karma itu sudah Meninggalkan kita Semuanya Pada 6 Juni 1970 Nah Bung Karma ini Dia menanamkan Beberapa Visi Dan misi Untuk membangun Indonesia Jadi pemikiran Bung Karma itu Sudah Panjang Sudah memikirkan Bagaimana Indonesia Berpuluh-puluh Tahun kemudian Nah Apa aja sih Ajaran-ajaran Bung Karma itu Dan saya kira Karena kebanyakan orang Di Indonesia Lebih senang Monton televisi Dan membaca Sesuatunya Melalui Internet Melalui Terutama melalui Media sosial Penting Bagaimana Membangkitkan Sukarnoisme Di jaman teknologi Seperti ini Di jaman now Seperti sekarang ini Menghidupkan pendidikan Ala Bung Karma Di masa ini Bung Karma Pernah Bercita-cita Bahwa Bung Karma itu Pengen Indonesia ini Memiliki Pendidikan karakter Di kurikulumnya Pendidikan karakter Yang meliputi Bagaimana Jati diri Bangsa Indonesia ini Dibentuk Tanpa Meniru Bangsalah Tanpa Meniru Negara lain Jadi Istilahnya Menjadikan Indonesia ini Sebagai Negara Yang punya Kepribadian Belum lagi Indonesia punya Bung Karma Ideologi yang Paling identik Itu selain Sukarnoisme Adalah Marhenisme Ini bagaimana Cara kita Mengemas Sukarnoisme Ini Agar Anak-anak kita Tahu Oh seperti ini Ajarannya Bung Karma Oh seperti ini Ajarannya Pak Harto Plus minusnya Ini tahu Selama ini Banyak yang Menggembar Gemburkan Orba Kesuksesan Orba Tapi lupa dengan Orla Orba Lama Dari Bung Karma Saudara Jangan lupa Sama sejarah Ya Bung Karma itu Pejuang Yang luar biasa Dan kita harus Benar-benar Menghormati Bung Karma itu Di atas Para pahlawan Nasional kita Yang lain Karena beliulah Pendiri Dan proklamator Dari Kemerdekaan Indonesia Bersama dengan Bung Hatta Dan Nah Kemudian yang ingin Saya sampaikan lagi Bagaimana Menghidupkannya Dampak Bikinlah Ajaran Televisi Acara Televisi Atau Bikin konten Di dunia maya Di internet Ya kan Sekarang sudah Era teknologi Nah bagaimana Kita memanfaatkan Teknologi Yang ada ini Untuk membangun Sumber daya Manusia Yang ada di Indonesia Supaya Ya itu Kembali lagi Kepada Ajaran Bukhara Tadi Jadi Bangsa yang punya Kepribadian Bangsa yang punya Karakter Dan bangsa Yang tidak Imitator Bangsa yang Tidak meniru Negara lain Kepribadian Istilahnya Indonesia dengan Jati dirinya Bisa sukses Apa jati diri Bangsa Indonesia Kembali lagi Saya tegaskan Indonesia Jati dirinya Adalah sebagai Negara yang Plural Negara yang Heterogen Negara yang Berat Yang ramah Kepada siapapun Yang terbuka Kepada siapapun Yang terkenal Tinggi Kesantunannya Yang terkenal Tinggi Tingkat Persaudaraannya Yang terkenal Kental Dengan Gotong royongnya Yang terkenal Kental Dengan Pengelesaian Masalah Dengan cara Musyawarah Dan Mufakat Yang tidak Mengenal Dikotomi Mayoritas Minoritas Yang Berpijak Pada Dasar Negara Pancasila Konstitusinya Undang-Undang 1945 Dan Ber Semboyan Hidup Dengan Bineka Tunggal Ika Walau Kita berbeda Tapi tetap Satu Indonesia Itu jati dirinya Juga Pendegakan Hukum Adil Seadil Adil Makmur Itu jati diri Bangsa Indonesia Tidak perlu meniru Negara lain Termasuk menerapkan Fear politics Atau politics of fear Politik terkutan Oh Misalnya Ya kayak sekarang Misalkan si A Kalau kita gak milih si A Nanti Indonesia Begini Gini 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 Kalau kita gak milih si B Nanti begini Gini Gak milih partai C Begini Gini Gak milih partai D Begini Gini Gak milih partai E Gak milih caleg F Caleg G Dan seterusnya Nanti begini Gini Gini Itu kan bukan Indonesia Dan Indonesia yang kita lihat sekarang ini Yang orang-orang yang terkenal tidak ramah Mulai pemarah Emosional Bahag peran Rasis Tidak mau berubah Tidak terbiasa dengan demokrasi Tidak adaptif Tidak terbiasa dengan perbedaan Ya Fanatis terhadap Satu identitas tertentu Misalnya agama Atau Suku tertentu Dan seterusnya Ini bukan Indonesia Ini bukan jati diri Indonesia Nah bagaimana kita Mengembalikan jati diri Bangsa Indonesia ini Adalah lewat Pendidikan Pendidikan yang harus dirubah Sumber daya manusia Indonesia Dibangun ulang Makanya saya waktu Presentasi ide saya Untuk Maju sebagai bakal caleg Dari Partai Solidaritas Indonesia Saya tidak lolos pada saat itu Saya bilang Anggaran pendidikan 90% Kenapa saya Keluarkan Anggaran pendidikan 90% Bukan itu sensasional Tidak Menurut saya Penting ini Maaf kalau ini Mulai meninggi Seriusnya Ini mohon maaf Untuk petinggi Partai Solidaritas Indonesia Lebih baik Anda tersinggung Daripada saya tidak Bicarakan ini sama sekali Anda tidak meloloskan saya Karena menurut Anda Ide saya itu gila Nah saya berikan alasannya Kenapa Bagaimana bisa Pemerintah Indonesia Setelah Soeharto itu Jatuh Tahun 1998 20 tahun yang lalu Ya Membangun Ratusan juta Penduduk Indonesia Yang baru Setelah Soeharto itu Jatuh Dengan Bagaimana bisa Membangun orang Dengan Anggaran pendidikan Di APBN 2% Selama 32 tahun Dengan Dengan hanya Modal Anggaran pendidikan 20% Dari APBN Coba bayangkan Membangun orang yang 32 tahun Dididik Oleh Satu orang Presiden Dengan Anggaran pendidikan 2% Dari APBN Yang diatur oleh Amerika Kata Kata beberapa Saksi sejarah Bagaimana bisa Dengan hanya Modal 20% Sementara Orang yang Dididik dengan Anggaran pendidikan 2% Sama 32 tahun Jumlahnya Mohon maaf Ratusan juta Coba bayangkan 20% Ratusan Dikali Ratusan juta orang Yang Didanai Anggaran pendidikan 2% Selama 32 tahun Coba Dengan hanya Modal 20% Dari APBN Coba Berfikir Kesana 50% Cukup gak? Belum Berapa jumlah Penduduk Indonesia Sekarang? 200 Anda hampir Menyentuh 260 juta Jiwa 50% Tentu Tidak cukup Makanya saya usulkan 90% Dari APBN Prioritas Nah kenapa Saya tidak Long loss Saya tahu Kenapa Karena Ada Karenanya Karena Kalau Anggaran pendidikan 90% Partai itu Gak dapat duit Partai Apalagi PSI PSI itu kan Partai baru Masih Partai Anak kemarin Sore Dibandingi dengan Katakanlah Partai-partai Seperti PDIP P3 Partai Golkar Memang sudah Malang melintang Di dunia Perpolitikan Indonesia Selama berpuluh-puluh Tahun Lamanya PSI ini Masih Anak baru Masih Anak bawang Istilahnya Jadi memang PSI itu Butuh duit Kalau Anggaran pendidikan 90% Partai Sekelas PSI Itu gak Bakal Dapat duit Apalagi PSI itu Ya mungkin Dana Pendapatannya itu Berasal dari Crowdfunding Atau Bahasa Indonesia Crowdfunding Pendanaan Pendanaan Masal Ya Pendanaan Bersama Gitu Beda dengan Katakanlah Partai Baru Seperti Partai Perindo Yang memang Banyak duitnya Pengusaha Yang punya Paritah Nusudibio Dia banyak duitnya Makanya Kalau saya nyalek Di Partai Perindo Dengan Ide Segila Itu Dijamin 100% Saya Pasti Lolos Pasti Saya Lolos Nah Kenapa Anggaran Pendidikan 90% Kenapa Partai Ntar Gak Dapat Duit Makanya Partai Itu Dapat Duit Dari Ngibulin Orang Gak Hanya PSI Perindo Berkarya Partai Garuda Atau Apa Mau Partai Senior Kayak PDIP P3 Golkar Atau Siapa Apapun Itu Partainya Dapat Duit Dari Ngibulin Orang Lewat Janji Janji Politiknya Yakin Saya Bukan Berarti Saya Langsung Belok Mendukung Partainya Pak Prabowo Tidak Saya Tetap Ada Di Kubungnya Pak Jokowi Nah Disini Saya Ingin Perangkan Enggara Mendidikan 90% Itu Saya Rasa Cukup Sangat Cukup Untuk Membangun Ratusan Juta Penduduk Indonesia Yang Dididik Dengan Dana Pendidikan 2% Dari APBN Selama 32 Tahun Di Rubah Mentalnya Jadi mental Masa kini Dengan Anggaran Pendidikan 90% Buat Sarana Penunjang Pendidikan Bayar Guru Dengan Gaji Yang Lebih Layak Coba Berapa Juta Orang Yang Jadi Guru Di Indonesia Di Sekolah Di Indonesia Sekolah Negeri Atau Sekolah Swasta Termasuk Universitas Negeri Atau Universitas Swasta Ada Berapa Di Indonesia Ada Banyak Termasuk Berepitalisasi Sekolah Sekolah Yang Ada Di Wilayah Pendalaman Bangun Akses Belum Lagi Distribusi Buku Bukunya Kelistrik Ini Itu Semua Perlu Di Perhatikan Subsidi Kasih Itu Orang Yang Membutuhkan Sekolah Gratis Kalau Sekolah Di Indonesia Didanai Oleh APBN Ditambah Misalnya APBN Kita Dibantu Negara Negara Kaya Seperti Rusia Arab Saudi Jepang Norwegia Yang Negara Negara Kaya Saya Jamin 100% SDM Di Indonesia Akan Unggul Sangat Unggul Sangat Unggul Dibandingkan SDM Dari India Maupun Tiongkok Sekarang Percaya Dengan Saya Dibenahi Juga Sistem Pendidikan Jangan Hanya Pendidikan Tahunya Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Dan Ini Ibu Budi Tidak Belajarlah Dari Negara Negara Yang Pendidikannya Lebih Fleksibel Seperti Finlandia Seperti Denmark Seperti Singapura Seperti Inggris Dan seterusnya Negara Negara Yang Pendidikannya Lebih Maju Belajar Juga Bagaimana Lalu Kita Adaptasikan Di Indonesia Yang Terpenting Tanaga Pendidik Harus Mau Dikritik Oleh Harus Mau Tampil Mau Dikrit Tampil Dengan Kebal Kritik Kebal Debat Dengan Anak Murid Itu Barunya Dan Juga Ya Anak Murid Didorong Untuk Mengembangkan Kreatifitasnya Tanpa Batas Jangan Hanya Disamakan Oleh Seragam Semua Sama Jangan Unleash Let them Unleash Their Potentials And let Them Gain Their Skills And let Them Choose What They Want To Learn Jadi Seperti Di Universitas Kita Bisa Bebas Mau Memilih Apa Yang Mau Kita Pelajari Apa Keterampilan Yang Mau Kita Asah Itu Baru Namanya Kita Menciptakan SDM Yang Unggul Di Indonesia Insyaallah Kalau Itu Yang Dijalankan Itu Jadi Program Priorit Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional Di Eranya Pak Jokowi Nanti Kalau Terpilih Lagi April Tahun Depan Saya Doakan Amin Wah Ini Indonesia Benar-benar Bisa Menyalip Negara-negara Katakanlah Seperti Singapura Malaysia Filipina Thailand Mengejar Tiongkok Dan Juga Bisa Mengejar Jepang Itulah Yang Saya Sampaikan Hujan Sudah Selesai Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Terakhir Dari Saya Terima Hujan Jangan Jangan Lupa Banyak Minum Air Putih Banyak Minum Woti Vitamin Jaga Kesehatan Kalau Misalnya Tidak Perlu Amat Kurang Juga Keluar Rumah Nanti Takutnya Kamu Kehujanan Sakit Dan Bisa Beraktifitas Bahaya Dan Juga Buat Anda Yang Bawa Kendaraan Pastikan Persiapkan Lagi Kondisi Kendaraannya Bagaimana Bawa Kendaraan Juga Hati-hati Jangan Kebut Licin Nanti Celaka Bahaya Juga Juga Dan Jangan Lupa Sediakan Payung Maupun Jas Hujan Jika Nanti Perjalanan Anda Ditemani Oleh Hujan Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Tekan Jempol Keatas Dan Tekan Tombol Subscribe Di Video Terima kasih Bye Bye